PEMBICARA 1 mendapatkan total alokasi dana ke daerah sebesar Rp16.494.819.413.000 dengan rincian yakni dana bagi hasil sebesar Rp1.669.019.417.000 dana alokasi umum sebesar Rp9.545.204.207.000 dana alokasi khusus fisik sebesar Rp1.653.103.927.000 dan alokasi khusus non fisik sebesar Rp1.960.607.055.000 dana insentif daerah sebesar Rp239.995.531.000 dan dana desa sebesar Rp1.426.889.276.000 Penyerahan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021 ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi yang ada di Indonesia secara virtual. Sementara itu, saat memberikan pidatonya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sulit dan tidak mudah untuk dilalui. Pada tahun 2021, masyarakat juga masih menghadapi ketidakpastian ekonomi. Adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN tahun anggaran 2021 berfokus pada beberapa hal diantaranya penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta melakukan reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Presiden Joko Widodo yang berpesan kepada para kepala daerah se-Indonesia khususnya, agar dapat memanfaatkan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat, serta dapat bekerja lebih cepat khususnya pada masa krisis akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dari Pongkaraya, Tim Liputan Batera TV mengabarkan